Al-Fatihah 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 Kalau anak meninggal di situ, ya Rasulullah di mana? Di surga. Ya, kurmanya ditaruh, langsung berangkat. Dari itu sudah. Sebentar, tante norokokuluruh di mi. Kopi ini, setengah cingkir. Sebentar, sandiwaranya masih setengah jam lagi selesai. Jangan, cepat. Jangan itu sudah ini, makannya ditinggal. Bismillah. Allah Akbar. Jiwa-jiwa gitu itu penting. Akhirnya keturutan masuk surga ini orang. Yang malas-malas itu belum tentu masuk surga. Yang gini-gini ini, yang masuk surga, yang musari'in ini. Yang langsung menyambut ini, yang masuk surga. Nah, itu. Allah itu kadang-kadang nantang ya sama gitu. Ditantang. Ada yang nekat gak kamu ini? Inna Allah syaramna al-mu'minin ya'afusahum wa'umwa lahum bi'anna lahumul jannah. Yukatiluna visabila fayaktiluna wa yuk talun. Eh, tantang. Siapa yang mau berkorban dengan hartanya dan jiwanya dikasih surga? Mau? Harta kamu itu, kamu kurbankan untuk membela agama Allah. Jiwa kamu ini, kamu kurbankan untuk membela agama Allah. Kasih surga. Kehidupan yang tidak pernah mati. Kenikmatan yang tidak pernah berhenti. Kesenangan yang tidak pernah terputus. Mau? Mikir. Sebentar, saya pikir. Langsung. Siap. Langsung. Wah, sedekah langsung. Kemudian ibadah langsung. Lagi tangga. Ditaruhi sama Allah. Sekarang saya mau tanya. Sudah, beli kitab saya ini. Beli kitab saya ini. Atau, beliin kitab saya ini. Nanti kamu tak kasih vila satu. Kira-kira apa? Ya, kayak rebutan ini. Tukaran KP. Ingin membeli kitab ini. Kenapa dapat vila? Sudah. Beliin serban saya ini. Tak kasih alpat satu. Coplo sandasku. Rebutan. Oh, rucan remeh. Ayo, keluarkan. Harta kamu. Sedekah. Untuk Allah. Jiwa kamu. Siapkan korban untuk Allah. Masuk surga Allah. Pikir, Zian. Wah, ini orang dungu ini. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kita ini ditaruhi sama Allah. Juga maknanya, Ishtara. Allah sudah membeli. Harta kamu dan jiwa kamu. Allah sudah membeli. Artinya, kamu tidak punya hak. Dalam jiwa kamu, dalam harta kamu, kamu tidak punya hak. Maksudnya gimana? Ya, takno, sudah dibeli. Kamu sudah disediakan surga. Wahai orang beriman sama Allah. Itu jiwa kamu dan harta kamu. Kamu sudah punya hak. Karena kamu sudah dikasih di surga. Karena itu keluarkan. Karena itu keluarkan. Takno, 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 takno. Kamu sudah tidak punya hak lagi. Karena sudah Allah beli itu. Wahai orang beriman sama Allah. Faham ini ya? Wa Allah wa'ala. Bismillah. Bersikilah. Badal. Ini mungkin kalam syaraf. Di tanda ya. Atau baca sedikit ya. Allah hasbi, Allah hasbi. Melihat cerita ini jihad. Yang saya amati, itu ada orang punya pemahaman, ngebombunuh diri, dipanggil maksiat, itu gimana? Apa kata jihad, Bip? Karena banyak. Di TV-TV bahkan diharap itu ya ada ngebomb. Statusnya gimana itu? Ada pembunuh diri sebetulnya. Jadi jihad itu tidak dikatakan bunuh diri. Cuma kadang-kadang orang itu mengartikan jihad itu lain. Membuat kekacauan dikatakan jihad. Ada orang ngacau. Jihad itu berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh Allah dan musuh Rasulullah. kita berhadapan dengan jihad itu jihad namanya. Tidak ada istilah bunuh diri. Cuma yang ada sekarang ini bukan berhadapan dengan musuh ngacau. Jihad itu ada. Karena itu. Perlu belajar dulu. Jangan dianggap kalau sudah kacau meledak. Itu jihad. Jangan. Kalau sudah ribut bahwa pedang itu jihad Bukan Yang ada itu ngacu sekarang Jihad itu ada aturannya Jihad itu ada aturannya Akhirnya sama-sama orang Islamnya benturan diwala jihad Karena itu sudah tohut Karena itu adalah sudah berpihak kepada kafir Maka hukumnya adalah kita berjihad menghadapi mereka Itu ilmunya orang stres itu Bukan begitu jihad itu Kalau kita berjihad itu berhadapan dengan musuh Allah dan musuh Rasulullah Orang Islam itu bukan musuh sekalipun banyak maksiat Kewajiban kita untuk mengajak dia untuk bertobat kepada Allah Orang kafir itu bukan semuanya juga musuh Mereka itu kalau memang tidak mengganggu kita Mereka itu demi yang harus dilindungi Yang mengganggu baru Kurang ajar sama agama Allah ini Melecehkan Islam Kemudian dia dari itu mengaruhi umat Islam untuk keluar dari agamanya Mengganggu orang yang sholat misalnya Loh ibaru itu Nah kalau memang Ayo kita ledakan Biar kacau Biar polisi bingung Saya pulisi ini ditembahi Itu pengacau Bukan pujahit Itu pengacau Bukan pujahit Nah Ayo Bukan pujahit